Uloh, 60, warga kampung Cikaroya, desa Gunung Jaya, kecamatan Cisaat, kabupaten Sukabumi, akhirnya meninggal dunia, dia merupakan korban pembacokan yang dilakukan geng motor pada Sabtu, 15 Juli 2023, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pembacokan terjadi saat Uloh berangkat ke pasar Cisaat untuk berjualan bersama anaknya. Seolah, anak Uloh, juga terluka, di jalan, dia ditebas anggota geng motor dengan samurai di bagian leher belakang, barusan dapat telepon dari rumah sakit, bunut, korban Uloh meninggal dunia, ucap Ratna, anggota keluarga, sambil menangis melalui sambungan telepon kepada tribun jabar, Sabtu, korban saat ini masih-masih di rumah sakit, tutur Ratna. Ratna selaku pihak keluarga meminta pelaku dapat ditindak tegas dan dihukum sebera beratnya. Korbannya orang enggak berdosa. Sepupu saya mau berangkat jualan ke pasar, mau cari nafkah untuk keluarga, ucapnya, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Uloh mengalami luka parah, Ratna mengatakan, saat kejadian, solah yang mengendarai sepeda motor. Mereka diikuti pelaku, ketika sampai wilayah Nagrak tepatnya dekat SDN 1 Sukamanah, bapak dan anak di Bacok diduga menggunakan samurai, ucap Ratna, setelah kejadian, korban ditolong warga dan pedagang di pasar untuk dibawa ke RSUD Syamsuddin SH. Sebelumnya, mereka sempat dibawa ke klinik namun klinik tak bisa menangani karena lukanya parah.